Dua mantan pejabat Pentagon mengecam Amerika Serikat terkait pengiriman cangkang uranium tambahan ke Ukraina. Menurut ex-pejabat Pentagon, tindakan Amerika Serikat terhadap Ukraina tak akan mengubah situasi pertempuran Ukraina terhadap Rusia. Justru mereka menganggap kurangnya amunisi merupakan sinyal keputus asaan Ukraina. Pensiunan Letnan Kolonel Erl Rasmussen menyebut pengiriman cangkang uranium ke Ukraina merupakan kesalahan besar. Lantas pihaknya tak merekomendasikan penambahan bantuan militer tersebut. Mengingat cangkang uranium akan berdampak pada lahan pertanian yang tadinya sober akan terkontaminasi. Selain itu, amunisi tersebut memicu peningkatan penyakit kanker dan kesehatan masyarakat Ukraina akan terganggu. Hal senada disampaikan oleh legend Angkatan Udara Amerika Serikat, yakni Kolonel Karen Kwiatkowsky. Karen menyebut Amerika Serikat hanya berinisiatif memberikan bantuan secara jumat-jumat, yakni mereka tak memiliki rasa tanggung jawab terkait penggunaan senjata dan dampak yang terjadi impas ledakan cangkang uranium. Menurut Karen, cangkang uranium justru akan membahayakan masa depan Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!